Taksirul ma'asyi alal iman Efek dari ma'asyi terhadap iman Al-ma'asyi ia al-khuruj antra'atillah Ma'asyi adalah keluar dari ketaatan kepada Allah Fakullu man fa'ala kabiratan Maka siapa saja yang melakukan perbuatan dosa besar Atau terus-menerus berbuat dosa kecil Maka disebut orang bermaksiat Dan pelaku maksiat Tidaklah dia keluar dari iman karena maksiatnya tadi Tetapi disebut mu'min bermaksiat Walakinna imanahu yan kusu bisa babil ma'asyi Akan tetapi imannya berkurang dengan sebab maksiat tadi Li'annaha tunafi kamalal iman Karena ini bertentangan dengan kesempurnaan iman Maksiat itu terbagi menjadi dua dosa besar dan dosa kecil Falkaba'iru jam'u kabirah Dosa besar itu adalah jam'u dari kabirah Wa hiya kullu maksiatin alaiha haddun fid dunia Yaitu segala bentuk maksiat Yang ada disebutkan hukumannya di dunia Atau Disebutkan ada hukumannya di akhirat nanti Mislu seperti Allah subhanahu wa ta'ala mengancam Pelakunya dengan neraka Atau Atau Dosa besar itu banyak Yang paling besar adalah syirik kepada Allah Dan ini sangat kontradisi bertentangan berkebalikan dari iman Kemudian berikutnya membunuh Kemudian zina Kemudian zina Kemudian sihir Dan yang semisanya Seperti lari dari medanjian Wa aklima lil yatim Ataupun makan harta anak yatim Wa akli riba Ataupun makan riba Wa ukukil walidain Ataupun durhaka kepada orang tua Wal yamini al-kazibah Dan juga sumpah palsu Wa syahadatiz zur Ataupun bersaksi palsu Wal kadib Dusta Wassariqah Dan juga mencuri Wa ammasa ghair Adapun dosa kecil Yaitu yang tidak ada Disebutkan ada hukuman di dunia Wa la wa'idun fil akhira Ataupun ancaman Di akhirat Wa alal muslim An ya bata'ida anha Dan ini tetap wajib Bagi seorang muslim Untuk menjauhinya Liannal istimrora fi fi'liha Karena kalau terus-menerusan melakukannya Yaja'aluha minal kabair Maka dia akan menjadi dosa besar Allah ta'ala Allah ta'ala berfirman Intajitanibu kabai romatun haun anhu Kalau Kamu menjauhi dosa-dosa besar yang telah dilaram Nukafir ankum Maka akan kami Bersihkan Dari kalian Sayyiatikum Dosa-dosa kalian Dan akan kami Masukkan kalian Ke tempat masuk Yang mulia Demikian Wa billahi taufiq